Sekretaris daerah Aceh, Dr. Takola MKS, mengikuti kegiatan rutin zikir dan doa keselamatan dari pandemi COVID-19 bersama Santri dan Dewan Guru Madrasa Ulmul Quran, Pagar Air, pada ulama darasa tersebut di Pagar Air, Aceh Besar, Senin 25 Oktober 2021. Dalam kesempatan itu, Sekda juga mensosialisasikan pentingnya vaksinasi COVID-19 bagi segenap unsur yang berdomisili dan menuntut ilmu jidaya tersebut. Sekda mengatakan, ajakan untuk vaksin COVID-19 tidak boleh bosan dan berhenti digaungkan. Ia meminta setiap sekolah yang capaian vaksinasi siswanya belum mencapai target agar melakukan evaluasi dan mengubah strategi. Sekda mengatakan, kondisi normal belum bisa dijalani apabila capaian vaksinasi belum sesuai target. Ia meminta pimpinan di setiap instansi untuk bertanggung jawab, memastikan anggotanya mengikuti kegiatan vaksinasi. Sebagaimana biasanya, usai zikir dan doang Sekda menyapa secara virtual ASN pemerintah Aceh dan para guru SMA di kabupaten kota. Lebih lanjut, khusus untuk segenap unsur di mukpagar air, Sekda Aceh meminta mereka untuk menjaga dan meningkatkan kebersihan lingkungan daya. Dan ia mengatakan, hal tersebut menjadi komponen penting untuk menyukseskan kegiatan belajar mengajar maupun menghafal Quran. Sementara itu, pimpinan daya mukpagar air, Ustadz Soalip Kamsin mengatakan, pihaknya bertekad untuk menyukseskan vaksinasi santri di daya yang ia pimpin. Upaya sosialisasi dan membangun komunikasi dengan wali murid terus diperkuat agar realisasi capaian vaksin berjalan dengan cepat.